Intro Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Timur, baik itu dari partai Aceh maupun dari jalur independen atau perorangan, hari ini dilakukan tes uji baca Al-Quran di Masjid Darul Salihin, kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur. Dalam pelaksanaan tersebut ada hal yang berbeda, untuk kali ini kedua pasangan harus mengikuti tes secara terpisah di tempat yang sama. Dari pengujian tersebut, pasangan yang pertama diuji yaitu dari kandidat pasangan Ridwan Abu Bakar, sedangkan pasangan dari partai Aceh, Hasbalah, diuji setelah sholat juhur. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dari kedua pendukung Cabuk dan Jawabuk, berdasarkan keterangan anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh, Muhammad menjelaskan, tes pembacaan Al-Quran ini harus dilakukan berdasarkan kanun tentang percalonan kepala daerah di Provinsi Aceh. Dalam pengujian ini, KIP Aceh Timur menurunkan juri hakim dari Perwakilan Kementerian Agama dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Untuk hasil tes pembacaan Al-Quran ini akan diumumkan pada esok hari. Ketua Majelis Hakim Penilai dari kedua kandidat ini ada kemungkinan 60% lulus dari hasil uji tes baca Al-Quran. Namun hasil resminya akan diberitahukan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur. Dari Aceh Timur, Maulana, Pelitaon TV melaporkan.